Hai sahabat komas.com, saya Christian Trikoherianto, melaporkan dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bagi kota penyangga ibu kota Nusantara atau IKN, Balikpapan kini semakin dirik dan menjadi salah satu destinasi investasi yang tertinggi di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan realisasi investasi pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp24,1 triliun. Hal ini melampaui target dari Rp3,54 triliun. Sementara pada tahun 2024 ini, hingga semester 1, realisasi investasi di kota Balikpapan telah mencapai angka Rp15 triliun. Seperti apa rinciannya? Mari kita simak penjelasan Kepala DPM PTSP Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi, mengatakan bahwa aktivitas pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN yang terus berlanjut telah mendorong investasi di kota Mitra, Balikpapan, Kalimantan Timur, meroket hingga 138 persen. Menurut Helmi, aktivitas IKN berpengaruh kuat terhadap minat para investor baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk membenamkan modalnya di kota Balikpapan. Paling tinggi sektor kimia farmasi ya, jadi ya perminyakan itu biasanya. Semua itu pengaruh dari IKN pasti ada ya. Ya yang pasti kita lihat ya banyak pelaku usaha yang tertarik ke kota Balikpapan, berinvestasi di kota Balikpapan. Seperti pembangunan perumahan, properti ya intinya ya, properti. Jadi ada perumahan, apartemen, hotel, kemudian rumah sakit, termasuk pabrik ya, pabrik-pabrik begitu. Kan kita tahu kemarin ada smelter, nikel, kemudian CPO, itu juga lagi dibangun semua. Melonjaknya investasi di kota Balikpapan tercermin pada realisasi pada tahun 2023 yang menembus angka 24 triliun dari target 18 triliun. Dengan capaian ini, kota Balikpapan berkontribusi 37% dan tertinggi dari total investasi Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka investasi ini terus berlanjut pada semester 1 pada tahun 2024 ini dengan capaian realisasi 15 triliun dari target 20 triliun. Menariknya, menurut Helmi ada banyak PMA yang melirik dan menunggu tuntasnya perizinan untuk membulai bisnisnya. Untuk semakin meningkatkan milai dan kualitas investasi, DPM PTSP tengah menggodok sejumlah insentif sebagai karpet merah dalam payung hukum peraturan daerah. Perda ini akan berisi banyak hal yang memudahkan investor melakukan ekspansi bisnisnya di kota Balikpapan, antara lain pengurangan pajak dan kemudahan perizinan yang akan didapatkan para investor jika memenuhi persyaratan seperti TKDN 60% dan mengalokasikan area pengembangannya untuk ruang terbuka hijau. Kita lagi nyusun perda insentif ya, pemberian insentif. Kita lagi nyusun perdanya mudah-mudahan bisa segera diperdakan begitu. Nah nanti banyak hal yang mereka nanti bisa dapatkan, tapi dengan syarat gitu ya. Syaratnya misalnya tenaga lokalnya 60% ada. Nanti kalau itu dinilai bagus ya ada pengurangan pajak, macam-macam nanti di dalamnya ya. Saya nggak bisa cerita panjang lebar dulu. Terima kasih telah menonton!